Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan, nah kalau saya sebut ventriloquism, kira-kira pada ngerti gak ya Reza? Belum tau juga ya, nah jadi ini sebenarnya adalah seni suara perut dimana seorang berbicara tanpa menggunakan mulut dan tanpa menggerakkan bibir. Iya ini sempat populer nih, dipopulerkan di Indonesia oleh Gatot Suntoyo di tahun 80-an dan juga Ria Enes beserta Susan ya di tahun 90-an. Ternyata ventriloquism ini kini banyak lagi dinimati oleh kaum milenial. Halo pemirsa CNN Indonesia, hari ini kita ingin membahas tentang seni ventriloquist. Bagi Anda yang memiliki masa kecil di era 80-an dan 90-an, pasti tidak asing dengan sosok boneka Tongki, Gatot Sunyoto, dan boneka Susannya Ria Enes. Seni pertunjukan itu disebut dengan nama ventriloquism, yaitu kemampuan berbicara menggunakan suara perut. Seorang ventriloquist berbicara dengan mulut tertutup agar membuat ilusi dimana boneka yang dipegang terlihat hidup dan berbicara. Cara yang pertama itu, pertama adalah bagaimana cara kita tidak menggerakkan bibir saat berbicara. Nah, pelatihannya biasanya kita menggigit sesuatu di mulut kita, biar nggak gerak ya Rendi. Iya, biar nggak gerak. Agus itu, agus udah nggak gerak, giginya lu raketin sedikit. Iya, giginya dirapetin. Baru mulai berucap. Lalu ada beberapa kata yang tidak bisa diucap begitu saja, namanya huruf bilabial. Kayak seperti B, V, M, P, B, F, M, P, V. Nah, itu nggak bisa diucap, maka kita biasanya ganti huruf-huruf itu, Kak. Pelatihan sebagai ventriloquist profesional sendiri membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk mempelajari teknik agar matang dan dapat menguasai panggung dengan baik. Abdul Muhanin, senior ventriloquist, menceritakan sejarah awal seni suara perut ini. Ventriloquist itu dari bahasa Yunani. Ventriloquist artinya perut, loquist artinya bunyi. Jadi, ventriloquism ilmu tentang suara perut sebenarnya. Dulu, dulu ini pelakunya adalah orang-orang yang pemanggil roh sebenarnya. Memanggil roh. Jadi, pendeta-pendeta jaman dulu itu menggunakan suara perut ini seolah-olah dia sedang memanggil roh. Boneka yang digunakan para ventriloquist juga beragam. Dan masing-masing boneka memiliki ciri khas suara sendiri. Dari tampilannya, boneka didandani sesuai dengan gaya atau alter ego masing-masing. Terdapat dua tipe material yang biasa digunakan. Hard doll, yaitu dari kayu, dan soft doll, terbuat dari kain. Namun, karena penampilan boneka hard doll yang sering ditakuti oleh anak kecil, boneka bermaterial kain lebih sering digunakan dalam pertunjukan. Nah, sekarang saya mau mencoba bersama Dodi. Nah, ini kayak susah-susah banget karena harus dua personality yang berbeda. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya hai lestari, Edwin Arman, Jakarta.